Nah, selanjutnya kita ada informasi tentang apa nih Shaila nih? Oke, selanjutnya kita akan ada informasi mengenai Paragon Innovation Award ya? Betul, oke. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang sempat ikut juga gitu ya tentang atau sempat ikutin informasinya tentang Paragon Innovation Award itu apa gitu ya. Nah, kira-kira ini apa sih Kak Shaila Paragon Innovation Award ini? Karena sebelum-sebelumnya udah liat nih di Instagram, tapi nggak tahu sebenarnya apa sih Paragon Innovation Award ini. Boleh dijelaskan nggak? Iya, boleh. Jadi Paragon Innovation Award ini juga merupakan penghargaan tahunan ya yang akan diberikan kepada komunitas dan juga masyarakat umum nih di acara puncaknya gitu ya teman-teman. Pasti udah nggak sabar gitu ya untuk siapa sih gitu kira-kira yang akan mendapatkan penghargaan ini gitu. Wah, jadi nggak sabar nih liat inovasi-inovasi apa aja sih yang mendapatkan penghargaan ini loh Kak Shaila. Iya, pastinya teman-teman udah wow, nggak sabar banget ya. Paling teman-teman nanti bisa langsung chat aja kali ya teman-temannya yang masuk dalam nominist gitu ya untuk segera join untuk penonton nih. Oke, nah sebelumnya supaya kita makin dekat dengan Paragon Innovation Award, kita akan lihat video berikut ini dulu ya Kak Shaila ya. Betul. Oke, kita mainkan videonya. Oke, tadi sudah ada videonya ya teman-teman. Nah, jadi untuk Paragon Innovation Award tahun 2021 ini kami memiliki 5 kategori gitu ya. Yang pertama ini ada Education, itu untuk para Innovative Educators dan Innovative Educational Programs. Lalu yang kedua ada Health, itu untuk Innovative Health Programs dan Breakthrough Technology dalam bidang kesehatan. Lalu yang ketiga ada Social, itu untuk Innovative Social Movement. Lalu ada Sociopreneur, untuk para Innovative Social Entrepreneurs. Dan yang terakhir ada Youth Changemaker, untuk Innovative and Inspiring Youth Changemaker. Sorry, untuk Inspiring Youth Movement, Kak Shaila. Wah, menarik-menarik banget ya kategorinya, luar biasa banget. Dan penerimaan nominist PIA 2021 ini juga udah dimulai dari tanggal 8 Februari hingga 5 Maret. Dan seluruh pendaftar ini terpilihlah 25 nominist nih Iqbal. Wah, keren. Dan 25 nominist ini telah melakukan final pitching pada 17 Maret 2021 di hadapan para judges. Oke, nah selanjutnya kita akan langsung umumin aja kali ya Shaila ya. Karena udah gak sabar banget nih kayaknya temen-temen ya di komen YouTube gitu kan. Terus di stage mindset juga udah banyak yang nonton nih kayaknya. Kira-kira siapa sih pemenang dari setiap kategorinya gitu ya. Iya, oke. Langsung aja berarti Iqbal kita akan umumkan gitu. Oke, para nominist inilah saatnya kita umumkan awardees Paragon Innovation Awards 2021. Oke. Halo nama saya Muhammad Haikal Pramono dengan program inovasi Ajak Gerak. Saya berterima kasih kepada Paragon karena telah memilih Ajak Gerak menjadi salah satu nominasi Paragon Innovation Award 2021. Saya berharap semoga semua inovasi menjadi bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Melinda Nurimanisa dari Alkindi Kids dengan program inovasi Alkindi Online Press School. Alhamdulillahirrahim alamin, segala puji bagi Allah yang atas karunianya kami diberikan kesempatan pada hari ini untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Panitia Paragon Innovation Award. Karena telah memilih Alkindi Online Press School sebagai inovator terbaik dalam bidang edukasi. Kami berharap bahwa dengan adanya kesempatan ini kami bisa menyuarakan visi kami, gagasan kami, dan semangat kami kepada lebih banyak lagi orang di Indonesia dan mengajak lebih banyak orang untuk sama-sama bergandengan tangan membangun Indonesia menuju masa depannya yang jauh lebih baik lagi di masa depan. Kami percaya bahwa untuk membangun Indonesia yang lebih baik, kita harus menaruh perhatian yang besar kepada anak-anak usyadi. Dan salah satu caranya adalah dengan memberdayakan para ibu untuk menjadi guru terbaik bagi anak-anaknya di rumah. Menjadi um al-madrasah tul-ula, ibu sebagai madrasah utama. Entah itu ibunya dengan status ibu bekerja, atau ibu rumah tangga, ibu pengusaha, atau ibu apapun dengan segudang peranan dan prestasinya. Tetap urusan mendidik anak adalah menjadi prioritasnya. Kita bisa bayangkan bagaimana jadinya kalau Indonesia di masa depan, kalau anak-anaknya itu adalah anak-anak yang hatinya dekat dan lekat dengan Al-Quran. Anak-anak yang dalam hatinya mencintai Allah, Rasulullah, dan Al-Quran melebihi apapun di dunia ini. Masya Allah, pasti insya Allah ketika itu terjadi, 20 tahun, 30, 40 tahun lagi Indonesia akan jadi negara yang sangat berdaya. Karena itu, kami mengajak ke teman-teman atau yang menonton video ini semuanya, dimanapun Anda berada, dengan cara apapun, dengan metode apapun, silakan mari kita kembali memprioritaskan anak-anak kita, kembali menjadi guru terbaik bagi anak-anak kita, karena tanggung jawab pendidikan sesungguhnya ada di orang tua. Sedangkan sekolah hanya partner, pendamping saja. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innovation for the greater good. Halo semua, kami dari Kita Inclusi. Dengan proyek, kita kolaborasi. Alhamdulillah, terima kasih, kami sangat bangga. Bisa terpilih menjadi salah satu nomine Paragon Innovation Award 2021. Kami berharap Paragon Innovation Award bisa mengapresiasi komunitas-komunitas kecil yang ada di sekitar untuk membangun terus program yang bermanfaat bagi masyarakat. Semoga Paragon Innovation Award ini bisa memicu semangat anak muda untuk terus memberi manfaat kepada sesama. Kami juga berharap Paragon Innovation Award di tahun-tahun berikutnya dapat menjadi pintu masak bagi komunitas untuk semakin bersemangat lagi menemukan program yang inovatif dan kreatif, sehingga lebih dikenal oleh banyak orang. Yang terakhir, kami berharap Paragon Innovation Award bisa menjadi pemahas semangat bagi kita Inclusi dan inovator lainnya untuk terus berkreasi, berinovasi, dan berbakti kepada negeri. Terima kasih. Innovation for the greater good. Oke, selamat buat teman-teman di kategori Education. Nah, selanjutnya memasuki kategori Health. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rizka Ayu Setiani, inovator proyek Sekoci, Sekolah Komplementer Cinta Ibu. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya. Sebuah kebanggaan bagi saya dan tim dapat menjadi nomine Paragon Innovation Award 2021. Penghargaan ini kami persembahkan kepada semua yang telah mendukung dan bertumbuh di Sekolah Komplementer Cinta Ibu. Kami berharap, Sekoci dapat menjadi inovasi solusi permasalahan kesehatan ibu dan anak yang merupakan pengembangan kelas ibu hamil berbasis kebidanan komplementer dan teknologi. Paragon Innovation Award merupakan ajang yang prestisius bagi inovator dalam menunjukkan hasil karya terbaiknya. Tentu saja, kegiatan ini sangat bermanfaat dan kami berharap dapat terus kontinu dilakukan sehingga menjadi penyemangat dan motivasi bagi inovator dalam menunjukkan karya-karya yang luar biasa. Innovation for the greater good! Halo, saya Ahmad Fadli dengan proyek inovasi From Gear Back to Clinical Devices. Alhamdulillah, terima kasih. Saya sangat bangga bisa terpilih menjadi peserta terbaik untuk kategori HALT Paragon Innovation Award 2021. Saya berharap inovasi ini dapat berguna untuk masyarakat dan menunjukkan Indonesia maju. Innovation for the greater good! Physical Distancing Reminder System with COVID-19 in English Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat karunianya, kami di sini dapat menjadi salah satu nomine Paragon Innovation Award. Harapan kami, semoga Paragon lebih baik ke depannya, lebih memberikan impak kepada masyarakat, dan juga dapat menampung aspirasi serta inovasi-inovasi dari masyarakat sekitar untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya. Innovation for the greater good! Oke, itu dia tadi dari kategori health ya, Sheila. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kategori sosial. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menjadi salah satu nominasi dari Paragon Innovation Award 2021. Saya berharap agar inovasi ini bisa menjadi inspirasi bagi banyak sekali anak-anak muda untuk terus melakukan inovasi yang baik, bekerjasama bergotong-royong untuk bisa mencapai Indonesia yang mandiri dan listari. Innovation for the greater good! Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya April dari gerakan Kepak Kecil Berdampak. Alhamdulillah, bersyukur dan senang sekali pada tahun ini, Kepak mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dan terpilih menjadi salah satu nomine pada program Paragon Innovation Award 2021. Terima kasih kepada semua teman-teman yang telah mendukung kami sampai dengan hari ini, dan juga terima kasih kepada seluruh masyarakat Sampung Pelangi Semarang yang sudah bersedia belajar dan bertumbuh bersama kami. Tak lupa, terima kasih juga kepada Paragon Innovation and Technology yang telah menyelenggarakan program sekeren ini. Harapannya, program-program keren seperti ini bisa terus diadakan secara rutin dan semoga inovasi-inovasi kebaikan akan terus bertumbuh di negeri kita tersumpai. Paragon Innovation Award 2021, Innovation for the greater good! Salam kebaikan! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Fitri Dwi Ariyanti dengan proyek inovasi Desa Bersinari. Alhamdulillah, terima kasih. Saya sangat bangga bisa terpilih sebagai salah satu peserta inovator terbaik dalam kategori sosial di Paragon Innovation Award 2021. Semoga melalui program yang diinisiasi ini dapat memberikan dampak yang luar biasa kepada masyarakat dan mengajak semua pihak untuk peduli kepada saudara-saudara kita di pelosok desa yang masih belum merdeka dari kegelapan. Hebat desainnya, maju negerinya! Innovation for the greater good! Sekian dan terima kasih. Thank you! Oke, nah tadi untuk kategori sosial, selanjutnya adalah untuk kategori sociopreneur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Jen Mahaan dari Kabupaten Sleman, daerah istriwa Yogyakarta, founder.sleman.it. Alhamdulillah, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai salah satu nomin Paragon Innovation Award untuk kategori sociopreneur. Semoga kami dapat memberikan dampak yang lebih luas lagi untuk masyarakat di Kabupaten Sleman pada khususnya dan Indonesia pada dunia lalui sayurseleman.id. Terima kasih para bon sudah mendukung para inovator muda di Indonesia untuk terus maju. Sahabat ingin berbagi setekah sayur? Atau ingin belanja sayur sambil boleran? Hubungi saja sayurseleman.id di Instagram at sayurseleman.id Atau kamu bisa juga kirim WhatsApp di 085-643-559585. Kami tunggu ya! Paragon Innovation Award 2021, Innovation for the Trident World Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabipun nabi-tabi jaman saya puahi seunyini Halo Paragonian, saya Febriansyah Putra di Jengendera selaku pemuda daerah asal Lampung dan juga founder dari Tawai, Tapi Saiwawai yaitu sebuah sosial usaha di bidang industri kreatif yang mengangkat kain tapis sebagai bahan dasarnya yang diinovasikan menjadi suatu produk yang lebih kekinian dan juga agar tidak tegus oleh zaman Sosial usaha ini memberikan ibu-ibu rumah tangga dan juga beberapa pemudi di kampung halaman saya yaitu Desa Negi Katon, Kebupaten Pesawaran, Provinsi Lampung Tawai terinisiasi pada suatu permasalahan yang ada yaitu karena rendahnya pendapatan ekonomi warga dan mulai tegerusnya generasi penerus pembuat dan tapis khas Lampung ini Alhamdulillah hirobialamin kali ini ucapkan terima kasih banyak atas terpilihnya Tawai, Tapi Saiwawai sebagai sosial usaha terbaik pada Paragon Innovation Award 2021 harapannya dengan adanya penghargaan ini dapat meningkatkan semangat dan juga memotivisi kami dalam mensejahterakan masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga dan juga pemuda-pemuda lokal di Desa Negi Katon, Kebupaten Pesawaran, Provinsi Lampung Terima kasih banyak Halo, saya Fala Sifah dari Back-In sebuah komunitas yang berfokus untuk mengembalikan maruah alam melalui Zero-Wish Lifestyle dan juga Ecosociopreneur kami menginisiasi Ecosociopreneur yaitu Life & Co karena kekhawatiran kami terhadap sampah yang semakin menumpuk sehingga kami ingin menciptakan ruang untuk bagaimana teman-teman bisa membeli sesuai dengan kebutuhan tidak sesuai dengan keinginan dan kami mengintegrasikan antara bank sampah, petani lokal dan juga artisan-artisan Zero-Wish untuk membuat ruang kolaborasi bersama kami sangat berterima kasih telah menjadi nomina dari Paragon Innovation Award 2021 dan kami sangat bersyukur harapan kami teman-teman semua juga bisa memulai pola hidup Zero-Wish mulai dari sekarang karena ini sangat penting untuk dunia kita ini sangat penting untuk anak cucu kita ayo kita mulai dari sekarang Innovation for the greater good Oke, tadi dari kategori Sociopreneur Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kategori Youth Changemaker Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kami sangat bangga karena telah terpilih menjadi nomine Paragon Innovation Award 2021 Semoga pencapaian ini dapat mendorong lebih banyak orang untuk menginisiasi beasiswanya masing-masing dan membantu lebih banyak orang yang membutuhkan sehingga mereka dapat mengenyam pendidikan yang berkualitas Apakah kamu orang yang sangat ingin membantu orang lain? Apakah kamu orang yang ingin sekali memiliki dan mengelola beasiswa? Dan apakah kamu orang yang merasa bahwa belum memiliki modal yang cukup untuk membuat beasiswa? Justru itu, itu adalah kondisi terbaik untuk kamu membuat beasiswa Justru kamu adalah orangnya Daripada berat melakukannya sendiri, lebih baik patungan saja Mau tahu caranya? Hubungi kami saja di Instagram beasiswa luar biasa atau beasiswa luar biasa.com Mari kita bergotong rayang Karena dengan bersama-sama, kita akan menjadi luar biasa Innovation for the greater good Demikian dari kami, beasiswa luar biasa Hai, perangkat nama saya Vivi, kedua komunitas sobat kesempatan dalam Jambi Dalam program Berantas Pekasara bagi Semana Galang Alhamdulillah, senang sekali rasanya saya bisa terpilih menjadi salah satu nomin ini Dalam Paragon Innovation Award 2021 Harapan kedepannya, semoga saya bisa selalu berkontribusi Dalam memperjuangkan hak-hak pemerintah sekitar dalam Jambi Sobat eksplosional dalam Jambi, bersama berkontribusi Innovation for the greater good Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Paragonian, kami dari Laskar Negeri.id Sebuah education platform yang diinisiasi oleh 10 pemuda di Indonesia Dengan program inovasi bernama Guru Bisa, ingin mengucapkan terima kasih Kami merasa bangga dan bersyukup sekali dapat terpilih menjadi salah satu nomin ini dari Paragon Innovation Award 2021 Bagi kami, ini merupakan suatu prestasi yang berharga Bagi kami, ini merupakan suatu prestasi yang berharga Terus berinnovasi Dan terus mengembangkan Laskar Negeri.id Untuk bergerak, memajukan pendidikan dan pemberdayaan pemuda di Indonesia Innovation for the greater good Oke, tadi kita sudah menyebutkan 5 kategorinya ya Sheila ya Betul banget, luar biasa banget ya Sangat inspiring, Bal Betul, dan sekali lagi selamat kepada para awardees Keep Innovating for the Greater Good Nah, bagi para nominist lainnya Jangan bersedih hati karena masih ada kesempatan untuk menjadi The Most Favorite Innovator Nah, selain para awardees, kita juga ingin mengapresiasi Para penggerak kebaikan yang telah menebarkan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan Oke, nah selanjutnya kita akan umumkan Honorable Achievements dianugerahkan kepada Oke, kita masih nunggu ya teman-teman untuk teman-teman tersebut Oke, nah Iqbal, mungkin teman-teman yang belum ini ya Keliling ruangan gitu ya di PIS ini bisa keliling ruangan ya setelah nanti Dari Paragon Innovation Award ini ya Betul, betul banget Dan juga, nah di bawah sini ada ya Join PIS 2021 Betul Sekarang ini lagi berlangsung sesi Departement Talk ya Sheila ya Betul banget Buat teman-teman yang kepo, pengen daftar apa Langsung aja ya ke Exhibition Hall Nanti cek-cek ya Bal ya Betul, betul Nanti kalau misalkan mau nonton Departement Talk Atau misalkan ada Mau tanya-tanya tentang rekrutmen atau internship Boleh banget ke bootnya rekrutmen ya Di Exhibition Hall Nanti masuk aja ke Zoom ya Di sana sekarang lagi berlangsung juga sesi Departement Talk Dan nanti akan ada sesi Q&A gitu Pasti di sini teman-teman ada yang kepo-kepo Atau ada informasi yang belum jelas gitu ya Sheila ya Bisa ditanyakan di sana Kayak gitu Betul banget Jadi teman-teman bisa langsung aja ke Zoom Session-nya juga ya Yang udah ada jadwalnya dari masing-masing Departemen kayak gitu Mungkin teman-teman udah ada yang ngelis ya Kayaknya tertarik masuk Departemen mana gitu ya Bal ya Mungkin ada yang di Finance Teman-teman ada di Komersial, di HR juga macem-macem ya Banyak banget yang kita buka ya teman-teman kesempatannya Jadi bisa langsung dicatat aja juga ya Sambil kepo-kepoin informasi-informasi yang ada gitu Setuju banget Dan mungkin kalau sebelum-sebelumnya suka bingung gitu ya Pengen nanya HR tapi kesiapa nih gitu ya Nah sekarang adalah waktunya gitu ya Buat tanya-tanya ke teman-teman HR tentang rekrutmen Atau tentang internship gitu ya Karena kebetulan untuk rekrutmen itu ditutup hari ini gitu Oke Sheila kita akan langsung lanjut ke Selanjutnya kali ya Silahkan Sheila Kita lanjutkan untuk pengumuman honorable achievements ya Oke honorable achievements dianugerahkan kepada Selanjutnya kali ya Perdua tadi, tujuh Indonesia sehat di Merata. Karya Salemba Empat, satu hati untuk memajukan negeri. Semua murid, semua guru, jaringan penggerak pendidikan. Wings for Change, bijak kelola sampah. Wow, luar biasa sekali. Thank you, honorable communities with their innovation for the greater good. Nah, sekarang adalah sesi yang ditunggu-tunggu juga nih, Shayla ya. Kita akan mengumumkan the most favorite innovators. Nah, jadi kategori ini merupakan hasil voting jempol-jempol netizen di Instagram. Oke, siapa ya kira-kira Iqbal yang akan mendapatkan most favorite innovators tadi hasil dari jempol-jempolnya netizen gitu. Betul, makanya sekarang kita akan lihat the most favorite innovators. Yang pertama, kategori education adalah... Oke, kira-kira siapa nih ya? Boleh tulis di kolom chatnya. Boleh ya, di kolom chat gitu. Betul. Betul. Jangan-jangan teman-teman sendiri ya. Betul. Karena kemarin-kemarin juga sempat tuh rame di Twitter gitu ya. Ada beberapa nominee juga gitu ya yang meramaikan buat di voting. Oke, selanjutnya adalah kategori education adalah... Siti Fatonam Wijayanti dengan inovasi IBASCA English Studies Debating Society, IEDS. Selanjutnya, untuk kategori health adalah... Ahmad Fadli dari Universitas Riau dengan inovasi From Garbage to Clinical Devices. Selanjutnya, kategori social adalah... Riana Rahmalati dengan inovasi Happiness Family. Selanjutnya, kategori sociopreneur adalah... Cindy Nur Oktaviani dengan inovasi Barudat Tatanan. Selanjutnya, kategori youth changemaker adalah... LaskarNegeri.id dengan inovasi Guru Bisa. Oke, selamat kepada para nomenis yang terpilih menjadi the most favorite inovators. Wow, selamat. Boleh ya tepuk tangan virtual teman-teman di kolom chat juga gitu ya. Luar biasa banget. Para inovator semua gitu ya yang selalu memberikan inovasi untuk bangsa kita, untuk masyarakat serta lingkungan. Harapannya bisa menjadi inspirasi untuk kita semua ya, Bal ya. Betul, setuju banget gitu. Karena tadi itu ya, kalau teman-teman pengen tahu lebih banyak tentang inovasi-inovasi yang keren-keren juga, bisa banget join ke galeri ya. Ke galeri di exhibition... Sorry, ke galeri di bit.ly.ly slash join PIS 2021. Betul. Kayak gitu. Kita nggak capek-capek mengingatkan buat teman-teman segera join. Ajak teman-temannya untuk keliling gitu ya, ke virtual room tadi yang banyak banget yang teman-teman bisa lihat di maps-nya gitu ya. Betul. Bisa jalan-jalan langsung. Terima kasih.